hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh hai 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 gimana kabarnya semuanya Alhamdulillah baik-baik Nama hai 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 eh sebelum mulai untuk belajaran hari ini silahkan dibipin doa dulu teman-teman sebelum kita picon marilah kita baca doa sesuai kepercayaannya masing-masing lagi baca doa baca doa dimulai hai 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 selesai baik terima kasih pada Irfan yang sudah memimpin doa eh gimana pembelajaran minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang beber optik kemudian cara kerjanya sudah belajar juga gimana ada kesulitan apa belajarnya kemarin kita sudah mengenal beber optik kemudian bantai cara kerjanya sekarang kita akan mengenal perangkat-perangkatnya nah untuk apa sih kita pelajar beber optik ini nantinya kalau kalian ke dunia kerja tuh kalian sudah mengenal beber optik ini teknologinya kalian sudah bisa merencanakan sudah bisa mengkonfigurasi ya untuk keterampilannya ya Bapak menugaskan kalian untuk mengirimkan video ya video presentasi kelompok nanti boleh di-upload di YouTube kemudian kirim linknya di grup ya Iya Pak Iya Pak jelas 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 oke kalau jelas kita ke materi kita hari ini terlihat layarnya oke sudah ya sebelumnya Bapak akan bertanya Oke apa yang kalian tahu tentang perangkat jaringan jaringan fiberoptik sebelumnya itu dapat sedikit nah sebenarnya juga untuk yang kurangkan jaringan fiberoptik ini kalian pernah melihat yang di pinggir jalan yang listrik tapi lebih rendah tuh yang ada perbedaannya dimana video nya di kepalanya Pak ya Pak di ujung ya di ujungnya ya jaringan fiberoptik yang pada dua sisinya ada konektor kalau yang tadi big deal cuma salah satu kalau di penskot dia ada di dua-duanya nih gambar ini switch ya komponennya dibagi tiga ada perangkat aktif pasif sama pendukung apa saja itu contohnya contohnya pasif tiga-duanya kita pelajari di selanjutnya Nah untuk materi selanjutnya kita akan pelajari jenis-jenis teknologi ada fiberoptik ya ada fiberto do home fiberto do senakan ya melakukan evaluasi ulang kemudian yang sudah AKM ya sudah sampai ketuntasan ya kalian tingkatkan lagi ya materinya dibaca-baca lagi ya untuk menambah pemahaman kalian tentang materi kita sesuai kepercayaan masing-masing baca doa dimulai selesai salam untuk orang tua di rumah ya dari Bapak akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami kelompok tiga teknologi One SMK Negeri 1 Tungg TGA akan menjelaskan sedikit tentang topologi jaringan fiberoptik dan apa saja komponen-komponen yang digunakannya disini kami akan menjelaskan sedikit tentang apa itu kabel fiberoptik kabel fiberoptik adalah serat optik yang memiliki saluran transmisi yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus untuk ukuran lebih kecil dari selai rambut yang dapat digunakan untuk mentransiskan sinyal cahaya dari satu tempat ke tempat yang lain ini adalah sebuah contoh topologi fiberoptik sederhana disini kami akan menjelaskan apa saja komponen-komponen fiberoptik ini yang digunakan disini pertama yang digunakan adalah cahaya pembawa informasi inilah asal-asal terjadinya sistem komunikasi fiberoptik cahaya komponen alam yang memiliki kelebihan ini dimanfaatkan dengan begitu pintarnya untuk membawa data dengan kecepatan dan bandage yang sangat tinggi kedua, optical transmitter atau pemancar merupakan sebuah komponen yang bertugas untuk mengirimkan sinyal-sinyal cahaya ke dalam media pembawanya ketiga, kabel fiberoptik kedua, komponen inilah pemerintah utama dalam kecepatan kabel fiberoptik biasanya terdiri dari satu atau beberapa optik yang akan bertugas untuk memandu cahaya-cahaya tadi dari lepas di asal-asal hingga sampai ke tujuan keempat, optical regenerator atau amplifier atau respirator optical regenerator atau dalam bahasa indonesia menguat sinyal cahaya sebenarnya merupakan komponen yang tidak perlu ada ketika anda mengundangkan media beroptik dalam jarak kita yang kelima, optical receiver atau funerima ini adalah komponen pelahir dan komponen kelima, memiliki proses untuk menangkap sebuah cahaya yang dikirimkan oleh optical transmitter ini cukup sedikit dari kami berolah-olah maaf terima kasih terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih